Happy Hearts Indonesia bangun puluhan ruang kelas sekolah terdampak gempa tahun 2018 di Kabupaten Lombok Timur. Meski memanfaatkan material limbah plastik, namun bangunan ini dinilai bisa tahan gempa dan bisa bertahan lebih dari 50 tahun. Inilah tampak bangunan sekolah yang dibangun Happy Hearts Indonesia di Sekolah Dasar Negeri 1 Gunung Malang, Kecamatan Peringgabaya. Bangunan ini merupakan wujud komitmen Happy Hearts Indonesia untuk menyediakan akses pendidikan berkualitas dengan mendirikan sekolah ramah lingkungan yang terbuat dari daur ulang limbah plastik. Projek Koordinator Happy Hearts Indonesia Upan Tamrin menyampaikan, Happy Hearts Indonesia hadir untuk membantu sekolah-sekolah terdampak gempa tahun 2018 lalu. Bangunan ini sendiri mengadopsi bangunan tahan gempa, memanfaatkan material limbah plastik yang dinilai bisa bertahan hingga lebih dari 50 tahun. Dalam menentukan sekolah yang menjadi sasaran penerima manfaat, Happy Hearts Indonesia juga bekerjasama dengan pemerintah daerah. Happy Hearts Indonesia di tahun 2024 akan melaksanakan pembangunan ruang sekolah menyasar dua titik, yakni di Kecamatan Peringgabaya dan Sambelia. Ruang kelas dengan ukuran 6k di 8 meter ini juga akan dilengkapi dengan sarana belajar, mulai dari papan tulis hingga meja dan kursi belajarnya. Proses pembangunan ruang kelas dengan memanfaatkan limbah plastik ini dikatakan memakan waktu cukup singkat. Dibutuhkan hanya dua minggu untuk mengerjakan fondasi, sementara dinding sekolah dan atap hanya memerlukan waktu tiga minggu saja. Kita sendiri yayasannya namanya Happy Hearts Indonesia. Ini kita bekerjasama dengan yayasan internasional di Australia, namanya Classroom of Hope. Jadi fokus kita adalah untuk membantu sekolah-sekolah yang terdampak gempa. Jadi kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang masih membutuhkan ruangan atau masih menggunakan kelas darurat, fokus kita untuk membantu kelas-kelas tersebut. Nah, kemudian berkaca dari apa yang sudah terjadi di 2018, yaitu gempa yang sudah terjadi di Lombok. Jadi kita menggunakan konsep bangunan yang tahan gempa dan juga ramah lingkungan. Jadi di sini kita menggunakan bata dari hasil daur ulang sampah plastik, di mana satu kelas ini biasa menggunakan 1-2 ton sampah plastik untuk kita membangun ruang kelas. Kemudian bagaimana kita mencari sekolah-sekolah, tentu kita bekerjasama dengan dinas pendidikan, untuk mencari atau melihat sekolah-sekolah yang kemungkinan kelas-kelasnya masih menggunakan kelas darurat atau masih mengalami kekurangan kelas. Bangunan ruang kelas ini sendiri dikatakan dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan limbah plastik, di mana untuk membangun satu ruang kelas membutuhkan 1-2 ton limbah plastik. Bahan blok juga dikatakan lebih ringan, lebih kuat, dan lebih fleksibel dibanding batu bata. Tim Liputan Slaparang TV melaporkan.